Selamat malam, informasi pertama, dua pengedar narkoba di kota Padang tertangkap basah setelah menjual sabu kepada polisi yang sedang menyamar. Dari tangan tersangka, petugas menyita 18 paket sabu siap edar yang disimpan di dalam saku celana. Alvarez Maulana dan Fauzil Madidi hanya bisa terdiam setelah satuan narkoba Polresta Padang mencidu keduanya di jalan Tamrin, kota Padang. Kedua pengedar ini tertangkap basah karena menjual sabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka yang bertransaksi dengan petugas tak bisa lagi mengelak. Mereka hanya bisa pasrah saat disergam. Dari penggeledahan lapangan, petugas menyita 18 paket sabu siap edar, timbangan, dan alat kisam. Penangkapan sindikat pengedar sabu ini berkat laporan warga sekitar. Yang resah melihat ulah keduanya sedang bertransaksi narkoba secara terbuka. Kedua pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh kasar ini. Telah menjadi target kepolisian sejak satu bulan terakhir. Dan akhirnya ditangkap dengan cara dilakukan transaksi langsung. Untuk malam hari ini kita melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka. Yaitu TKP di daerah di jalan Tamrin di Kelurahan Alanglawai, kota Padang. Berinisial AM dan yang kedua berinisial FM. Kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa petugas ke Mapol Restap Padang. Kena dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Diomai Putra, laporkan untuk NET.